Hai, welcome back to my channel. Cookie Sunobu sudah rilis bersamaan dengan bossnya yaitu Busho. Dan di video kali ini, gue akan bahas build Chongyun. Karena gue gak dapat Cookie Sunobu walau udah 30 kali gajah. Untuk elemental skillnya, Chongyun akan membuat Icefield dan karakter pengguna Sword, Claymore, dan Polearm akan menerima Cryo Infusion dan mengakibatkan Cryo Damage. Lalu elemental Bruce-nya, Chongyun akan memanggil 3 pedang besar yang mengakibatkan Cryo Damage. Selain harga dari Bruce ini cuma 40, damage pedangnya gak punya ICD, jadi ketiga pedangnya bisa elemental reaction. Untuk pasif pertama, meningkatkan 8% normal attack speed karakter pengguna Sword, Claymore, dan Polearm saat di dalam Icefield. Lalu pasif kedua, saat durasi Icefield berakhir, akan muncul sebuah pedang besar yang mengakibatkan Cryo Damage sebesar 100% damage dari elemental skill Chongyun dan mengurangi Cryo Resist musuh sebesar 10% selama 8 detik. Untuk prioritas level talent Chongyun, utamakan talent 3. Karena harga Bruce Chongyun cuma 40, kalian akan sering gunakan Bruce-nya. Lalu kemudian talent 2 untuk mengakibatkan damage tambahan dengan Cryo Infuse. Untuk artifact Chongyun, combo 2 set Noblesse, 2 set Blizzard lebih HP friendly secara efektivitas resin dan waktu grinding. 4 set Sefered Fate juga bisa untuk memaksimalkan Bruce Damage Chongyun, jadi tergantung dari kalian mau pakai set yang mana. Untuk main stat, utamakan attack percent, Cryo Damage Bonus, dan Crit Rate atau Crit Damage sesuai kebutuhan kalian. Lalu substatnya, utamakan Crit Rate atau Crit Damage, lalu attack percent, lalu sedikit energy recharge dengan minimal energy recharge 120%. Pilihan senjata Chongyun itu fleksibel, asal bukan senjata dengan second stat def, HP, dan physical damage bonus. Karena Chongyun gak butuh stat itu. Misal, untuk senjata bintang 5 adalah WGS dengan second stat 49,6% attack dan pasifnya meningkatkan attack sebesar 20%. Dan saat mengenai musuh dengan HP atau darah kurang dari 30%, akan meningkatkan 40% attack anggota party. Opsi lainnya adalah Skyward Pride dengan second stat 36,8% energy recharge dan pasifnya mendapatkan extra damage besar 8%. Lalu untuk senjata bintang 4 atau F2P-nya, yang terbaik adalah Pedang Tuna dengan second stat 55,1% attack dan pasifnya meningkatkan damage elemental burst sebesar 24%. Dan saat elemental burst mengenai musuh, akan memanggil Tuna-Tuna kecil yang mengakibatkan 200% attack AW damage. Opsi lainnya adalah Aquamaru dengan second stat 44,1% attack dan pasifnya, setiap satu poin dari gabungan jumlah energy maksimum seluruh anggota party, akan meningkatkan 0,12% damage elemental burst milik karakter yang mengenakan senjata ini. Maksimal sampai 40%, dan opsi senjata craft bisa menggunakan proto-archive, intinya fleksibel selama bukan stat def atau HP atau physical damage bonus. Gua akan bahas dikit tentang konstelasinya. Di C1, serangan terakhir normal attack Chongyun akan menghasilkan 3 pedang S yang mengakibatkan 50% dari attack Chongyun dan dihitung sebagai cryo damage. Di C2, cooldown elemental skill dan burst karakter yang berada di ice field akan berkurang 15%. C3 dan C5, nambah 3 level talent 2 dan 3. Di C4, Chongyun akan dapat 1 energi saat ngehit musuh yang terpengaruh cryo setiap 2 detik. Dan di C6, damage elemental burst Chongyun meningkat 15% saat persenan HP musuh lebih rendah dari persenan HP Chongyun dan memanggil 1 spirit blade tambahan. Jika kalian ingin konstelasi Chongyun, C1 aslinya sudah cukup tapi untuk build DPS sedangkan yang gua bahas sekarang build sub DPS. Cukup target di C2 karena bisa mengurangi cooldown elemental skill dan burst jadi lebih mempermudah rotasi tim kalian. Gua lebih rekomen lagi C6 karena damage burst Chongyun akan meningkat saat HP musuh lebih rendah dari HP Chongyun. Untuk parti Chongyun, national team adalah yang terbaik dan parti ini adalah parti original dari national team sebelum Soekros menyerang. Gak usah gua bahas pun kalian pasti sudah tahu seberapa OP ini parti. Parti lainnya adalah Chongyun reverse melt dengan Rosaria, Bennett, dan Xiangling. DPS parti ini aslinya Rosaria, tapi Chongyun juga bisa menghasilkan nook melt damage dari burstnya yang gak ada internal cooldown. Opsi lainnya adalah mono cryo dengan karakter DPS cryo lainnya. Aslinya Chongyun juga bisa main freeze, tapi gua kurang rekomen karena karakter lain jauh lebih bagus. Dan jangan pasangkan Chongyun dengan karakter yang gak butuh cryo infuse seperti Iwla dan Razor karena mereka physical DPS. Intinya parti yang kalian buat butuh cryo infuse atau enggak. So ya, itulah build tips and trick Chongyun yang harusnya video ini ngebahas ku Kishinobu. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang Chongyun, bisa kalian komen di bawah. Kita diskusi di sana. Jangan lupa subscribe dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!